Saya mulai, kita belajar tentang pensinyalan reseptor limfosit. Ini outline kita hari ini. Jadi pertama saya akan mengajakkan tentang pengantar transaksi sinyal, kemudian kompleks reseptor sel T dan pensinyalan sel T, berikutnya tentang kompleks reseptor limfosit B, dan terakhir reseptor sitoki dan pensinyalannya. Ini empat topik kita kuliah hari ini. Saya yakin teman-teman sudah belajar tentang aktifasi limfosit, baik sel B atau sel T, dan hari ini kita akan belajar bagaimana lebih detail dan molekulernya ketika mereka sudah berikatan. Saya pertanyaan gambar ini, maksudnya apa? bahwa sebenarnya sel-sel imun itu tidaklah bulat semu, tidaklah bulat, kemudian dia halus itu tidak. Jadi sel-sel imun itu penuh dengan namanya ada protein-protein atau reseptor-reseptor di transmembranya, di permukaannya. Jadi misalnya di permukaan sel T ini dia ada TCR. Kemudian ada protein lain namanya CD3. Kemudian ada protein tau. Kemudian ada CD28, CD4, CD8, CD2, integrin. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sedikit molekul yang ada di molekul transmembran. Nah, mengapa saya nyebutnya ini, kita nyebutnya sebagai kompleks? Oke ya, kompleks reseptor sel T, kompleks reseptor sel B. Karena sebenarnya yang berperan dalam aktifasi nanti itu tidak hanya single reseptor ini saja. Tapi reseptor lainnya pun terlibat. Seperti misalnya ketika ada sel T CD4, maka dia butuh koreseptor CD4. Kemudian ketika sel T CD8, dia butuh CD8. Kemudian CD3 ini wajib untuk ICR. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa namanya adalah kompleks reseptor sel T atau sel B? Karena dalam hal transduksi, dia tidak hanya melibatkan ICR saja, tapi kompleks lainnya pun dilibatkan. Paham ya, mengapa namanya seperti itu? Kemudian kita lihat ini ada... Nah, ketika dia lihat presentasi saya, berpikirlah bahwa nanti ketika ada satu permukaan, kemudian ada dua permukaan yang lain, itu artinya interaksi di sini. Ya, dalam hal ini adalah T cell dengan APC misalnya. Antigantising sel, mereka ada dua gambar seperti ini. Artinya mereka ada interaksi. Nah, fokus kita hari ini itu adalah pada interaksinya. Nah, ini. Jadi, bagaimana ikatan T cell dan APC ini terjadi? Nah, ini yang kita jadi pengobasan kita kali ini. Mengapa gambarnya kita perbesarkan bagian yang sininya? Karena kita mau pelajari dari detail tentang hal ini. Jadi, misalnya ketika ada APC yang punya MHC-2, kemudian ini ada antigennya, Nah, ini adalah TCR-nya. TCR dari si CLT. Nah, TCR-nya tadi dia kompleks dengan CD3. Kemudian untuk cell T helper, maka dia butuh CD4 coreseptornya. Kemudian untuk si CLT citotoxic, dia butuh CD8, sedangkan MHC-nya 1. Nah, kemudian ada molekul ADC, ICHAM-1 di sel dia punya NFA-1. Kemudian ada postimulator, CD28, CTL4, Sorry, ini inhibitor ya. Nah, jadi intinya kita akan pelajari bagaimana interaksi antara CLT dan APC misalnya. Nah, kemudian bagaimana interaksi terjadi. Jadi, ini adalah pengantar. Apa yang kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai. Transusi sinyal secara umum. Ya, transusi sinyal itu adalah proses penulisan sinyal atau pesan yang berupa rangsang dari luar sel stimulator melalui mediator dan seluruhan menuju di inti sel. Jadi, misalnya ini secara umum ya, ada suatu ikatan namanya ligan dengan reseptornya, maka tadi yang saya katakan tadi ada reseptor di permukaan terhadap membrannya. Nah, interaksi antara ligan dan seluruh ini kemudian diteruskan ke dalamnya, sehingga nanti akan pengaruhi respon sel yang terjadi namanya ekspresi gen. Nah, ekspresi gen ini terjadi di inti sel seperti itu. Jadi, proses dari penempelan ini ke sini, kan ini tanda panah ini ya. Nah, ini ya transduksi sinyal. Jadi, dalam tanda sinyal itu ada proses penerimaan, jadi ada signaling molekul, kemudian dikirim ke protein pertama, kedua, ketiga, akhirnya ketiga ini masuk ke indi sel. Nah, di indi sel dia memberikan respon berupa namanya adalah aktivasinya faktor transkripsi. Nah, atau transkripsi nanti yang berperan pada misalnya transkripsi protein atau sitokin proinklamasi. Nah, berarti dikenalikan oleh faktor transkripsi tertentu. Nah, ini adalah jalur umum bagaimana transkripsi yang terjadi. Nah, transkripsi sinyal yang terkait dengan imun sebenarnya ini banyak juga terkait dengan biologi molekuler yang lain. Ada pensinyalan JAKSTAT, kemudian ada pensinyalan sistem RAS, kemudian ada pensinyalan map kinase, pensinyalan GPCR, dan pensinyalan sederhana. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini, ini ada suatu interaksi di membran. Kalau sederhana, ini artinya ada ligan yang menembus langsung membran. Jadi, dia masuk langsung-langsung ke sitosol. Nah, itu bedanya. Antara 1, sampai 4, dan 5. Nah, saya coba memberikan overview tentang 1, 2, 3, 4 dulu sebelum kita nanti bahas spesifik transkripsi sinyal ke sel imun. Oke, JAKSTAT. JAKSTAT ini lumayan sederhana. Intinya, JAKSTAT itu terkait pada nanti adalah ke sitokin. Ingat ya, jadi ada IL berapa, atau interferon, atau TNF up, TNF, sorry, IL atau interferon, misalnya, nah, dia adalah satu sitokin. singalnya yang digunakan karena JAKSTAT, ini umum dulu ya, jadi ada reseptor di sini, reseptor sitokin, kalau ini adalah sitokin, maka reseptornya sebut sebagai reseptor sitokin. Nah, reseptor sitokin ini, dia mengikat suatu namanya adalah JAK, jadi ada protein JAK yang dia akan mengaktifkan setelah penembelan dengan reseptor, dengan ligand. JAK ini berperan sebagai namanya kinase atau fosforilasi, jadi kinase itu artinya fosforilasi, jadi JAK yang sudah terfosforilasi ini kemudian akan mengaktifkan STAT. Nah, STAT ini adalah suatu faktor transkripsi, sehingga nanti STAT-nya ini membentuk dimer, kemudian akan masuk ke inti sel, nah, di sana dia akan menemukan gen target-nya dan mengaktifkan gen-gen buat transkripsi, misalnya, interferon gamma, maka akan mengaktifkan gen target-nya apa, nah itu, jadi, ini jalur JAK STAT, ini sederhana sekali, ini terjadi pada sitokin. Berikutnya, ada namanya pensinyalan sistem RAS, nah, RAS itu artinya, ini ya, RAS itu suatu small small G protein, jadi protein G, protein G itu artinya, G ini artinya dia, ini ya, GTP, jadi, kalau aktif, dia terikat, ini ada namanya GTP, ada GTP, jadi kalau, apa, kalau belum aktif, inaktif, ini namanya dipospat, ini ya, kalau udah aktif, namanya dipospat, nah itu, GTP, RAS ini sebenarnya lebih pada posisi intermediate, jadi dia posisinya intermediate mengejebatani antara yang sinyal yang atas dengan yang bawahnya, nah itu, misalnya di sini ada sinyal molekul yang berbeda reseptornya, kemudian ada autofospodilasi, kemudian baru ke RAS, nah itu, nah, apa saja yang melalui jalur RAS, itu adalah growth factor terutama, ya, ada EGF, PDGF, FGF, dan EGF, semua growth factor ini melibatkan sistem RAS, nah, ini sistem RAS yang bawahnya, kemudian, reseptor yang disebut sebagai reseptor tirosin kinase, oke ya, ini adalah reseptor tirosin kinase, kinase artinya dia ada fosforilasi, atau fosforilasi yang terjadi setelah penempelan signal ke reseptornya, seperti itu. Oke, lanjut, nah, RAS tadi saya bilang, atau semologi protein, jadi G-nya itu berasal dari GTP ini, jadi, dia mengikat namanya apa, nukleotida G, nah, RAS dalam bentuk inaktif, dia terikat dengan GTP, kalau dalam bentuk aktif, dia terikat dengan GTP, nah, bagaimana pengubahan dari GTP ke GTP ini, ini terjadi melalui, dimediasi oleh namanya GIF, guanin exchange factor, jadi GIF ini, dia membantu pelepasan GTP di exchange, ya, dari GTP dilepaskan, kemudian GTP masuk, nah, GTP yang akhirnya berkaitan dengan RAS, nah, ini perubahannya dimediasi oleh GIF, nah, dari RAS yang aktif ke yang tidak aktif, itu dimediasi oleh namanya GAP, nah, GAP ini adalah GTP Activating Protein, namanya activating, tapi dia justru membuat tidak aktif, oke ya, jadi, si GTP ini dilepas postpartnya satu, sehingga 3 postpart, lepas satu jadi di postpart, ini sudah menjadi RAS GTP yang tidak aktif, nah, itu adalah pengontak tentang RAS. Mohon maaf, Pak, ini untuk slide-nya di layar, apakah masih outline ya, Pak, soalnya penjelasannya dari sini, masih slide yang outline, dan kursornya tidak bergerak gitu, oke, padahal dari saya sudah yang slide show ya, ini, masih, tidak berubah, masih sama outline, oke, oke, coba saya stop dulu ya, 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 sorry, kalau sekarang gimana? sekarang, sekarang malah nggak ada, Pak. Eh, beneran nggak ada? Apa ini, cuma di saya doang, Pak? Kalau teman-teman lainnya, oke nggak? Kalau di saya, bisa, Pak. Bisa, penuh ya? Penuh. Oke, kalaupun tadi mbaknya tidak, outline, tidak apa-apa, yang jelas, kelihatan saja. saya coba out dulu ya, Pak. Oh ya, silahkan. Ijiin out dulu. Iya, iya, iya. Saya rasa nggak ada masalah? Tapi, maaf, Pak, sepertinya penjelasannya terlalu cepat bagi saya. Oke, ya, sampaikan saja. Makanya, saya bilang tadi, materi kita hari ini lumayan molekuler detil, jadi, ketika ada hal-hal yang tidak jelas, langsung disampaikan. Bisa jadi, ini adalah materi yang benar-benar baru, tapi ini penting. Jadi, mengapa ini diajarkan? Karena, sekarang, karena apapun, kita bicaranya molekuler ya, jadi, penisinya langsung sangat penting untuk teman-teman ketahui. Oke, tadi yang udah, yang keluar tadi udah gabung, sekarang. Ya, tadi saya tunjuk beberapa jadi, ini ya, jadi co-host. Oh, ya, ini. Ya, ini parah, saya jadikan co-host saja. Udah, udah jadi co-host, oke. Oke, gimana, Nadia? Udah, oke, tapi lainnya? Udah bisa, Pak, sekarang. iya. Oke ya, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, dari sini, gila-gila ada pertanyaan enggak? Dari Jackstart. ini untuk Jackstart ini masih sederhana, yang jelas intinya, dari sini, ada suatu sitokin yang nepel pada reseptornya, kemudian ada namanya protein Jack. Nah, Jack ini akan memfoskorelasi start. Nah, start ini adalah suatu fatotranskripsi. Nah, start yang udah terfoskorelasi ini akan dibentuk dimer, kemudian dia akan masuk ke inti sel, nah, kemudian, start ini akan mempengaruhi ekspresi gen tertentu, yang dipengaruhi oleh sitokin tadi. Misalnya, misalnya ada IL2, nempel, maka hasil akhirnya misalnya proliferasi, maka transkripsi gen yang terkait dengan proliferasi. seperti itu. Gimana, Mas? Untuk Jackstart ada pertanyaan? Oke ya, lanjut. Nah, untuk yang sistem RAS, nah ini, ini nomor 2, ini kadang masuk ke RAS. Nah, RAS ini prinsipnya, dia di, sebenarnya dia di tengah-tengah, jadi ada, dia satu intermediate, yang mana nanti dia akan menengahi antara RTK, resepto terosin kinase, dan ke downstream bawah, yang namanya downstream, walaupun bawah itu ya, aliran ke bawah. Nah, jadi intinya, RAS itu, itu untuk growth factor, jadi kalau ada growth factor, maka dia lewat RAS, jadi penempelan reseptonya adalah resepto terosin kinase. Jadi, RAS itu, kalau dalam bentuk tidak aktif, dia terikat GDP. tapi jika dalam bentuk aktif, dia terikat dengan GTP. Nah, pengubahan GTP ke GTP ini, dimediasi oleh GEF. Buangin exchange factor. Nah, sedangkan dari RAS GTP ke RAS GTP, itu dimediasi oleh GAP. Nah, dia akan membuang fosfat, dari tri-fosfat ini menjadi tri-fosfat. Ya, prinsipnya itu saja. Jadi, dalam bentuk aktif, dia terikat GTP, terikat inaktif, dia terikat dengan GTP. yang mana perubahan dari dua state ini diperantari oleh GEF dan GAP. Ya, gimana? Jelas sekarang untuk yang RAS. Oke, berikutnya, sekarang ini jalurnya. lebih detilnya. Misalnya ada EGF, epidermal growth factor, kemudian dia berikan dengan reseptornya, reseptornya tadi adalah reseptor terlaksin kinase. Nah, lihat ini GTP dalam, GTP terikat inaktif RAS, terikat dengan GTP. jadi memang belum aktif ya. Tapi setelah berikat dengan reseptor, dengan ligannya, maka, lihat GTP ini, sorry, inaktif RAS tadi, kita lihat, ke sini. Dia akan mengikat namanya protein adaptor, yaitu ada SOS dan SH2. Nah, SH2 dan SOS yang menempel, sorry, bukan SOS ya, GRB2 dan SOS. Jadi setelah dia nempel ligan, akan terbentuk namanya, proses namanya adalah, autofosporilasi. Jadi, fosporilasi penambahan fosfat ya, autofosporilasi. Nah, kemudian adaptor-adaptor GRB2 dan SOS, nah, ini adalah suatu GEF. Kemudian dia akan mengubah, si RAS inaktif, kalian lihat di GTP tadi, ditukar dengan GTP. Nah, kalau udah RAS GTP ini, dia aktif. Nah, kalau udah aktif, dia bisa mengaktifkan protein bawahnya, yaitu misalnya RAS, yang ladenya nanti ke map ginase. ya, silahkan kembali pertanyaan. Mbak Nabila, ada pertanyaan? Sementara belum, Pak. Oke, oke, bagus. Oke, berikutnya, lanjutannya tadi dari RAS, tadi bawahnya RAS itu adalah map ginase. Oke ya, dari RAS aktif, kemudian mengaktifkan RAF. Nah, RAF itu larinya ke map ginase. kita sekarang membahas ke map ginase. Nah, map ginase itu, jadi ada, ada namanya, map ginase itu dia beruntut serial ya, jadi, ada map ginase, 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 atau MK 3x, atau sebut sebagai MAC, nanti dia akan mengaktifkan namanya map ginase, ginase. Nah, map ginase, ginase, kemudian akan mengaktifkan map ginase bawahnya. Jadi, urutannya gitu. Ginase, 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 kemudian map ginase, ginase, atau map ginase. Nah, map ginase ini berikutnya dibagi menjadi tiga family. Ada namanya RAS, kemudian ada namanya P38, dan JNK. C, Jun, Amin, dan binase. Tapi, nggak usah ingat, nggak usah khawatir kepanjangannya, ingat aja. Map ginase itu ada tiga, ada RAS, kemudian ada P38, dan JNK. Gitu aja. Oke? Ya. Nah, Tadi saya katakan, tadi ada map ginase-ginase. Tadi yang map ginase tiga kali, nggak digambar ya. Ini langsung map ginase-ginase. Kemudian map ginase-ginase akan mengaktifkan bawahnya adalah map ginase. Nah, map ginase tadi, saya katakan ada tiga, ada RAS, ada JNK, dan P38. Nah, ini adalah suatu map ginase yang dia memiliki upstream yang berbeda, dan downstream yang berbeda juga. Walaupun, saya sama map ginase. Seperti ini. Oke, kita lihat video, coba ya, biar teman-teman ada gambaran. Oke, sekarang sudah kelihatan YouTube-nya. Tampun, Pak. Ya. Saya panggil dulu. YouTube-nya sudah tampak. Sudah, Pak. Oke, oke. Sudah. Sudah. Ada map ginase-ginase signaling patuh yang kelihatan ya. Ya, saya putar segalanya. Dysregulated map case signaling has been implicated in a wide range of cancers and occurs via multiple mechanisms, including activation of receptors and activating K-RAS and B-RAS mutations. These may lead to increased or uncontrolled cell proliferation, resistance to apoptosis, programed cell death, and resistance to chemotherapy, radiotherapy, and targeted therapies. A vast array of growth factors exert their effects via the recruitment and activation of signaling molecules of this pathway, which include RAS, RAS, MEC, and ERC, also known as MAP-K. MAP-K signaling is activated through binding of a growth factor Okay. Ini ada ligan. Kemudian namanya tirosin kinase RTK tadi ya. Tirosin kinase reseptor. Okay, berikutnya. Berikutnya ada protein adaptor GRP2 dan SOS. Okay. Nah, kemudian RAS ini akan diaktifkan oleh mereka. Nah, itu. RAS datang. Nah, RAS kemudian yang aktif tadi mengaktifkan RAS. Nah, RAS berikutnya mengaktifkan MEC. RAS, kemudian RAS, kemudian RAS ke MEC. RAS kemudian RAS kemudian RAS. Nah, ini contohnya aja. Makin asal kan ada tiga tadi. Ada P38, JNK, dan RAS. Nah, ini yang jatuhkan adalah UP di sini. UP ini suatu jalur agak terminal. Kemudian dia akan mengaktifkan phototranslipsi. Dia akan masuk ke inti sel. Nah, ada phototranslipsi di sini. Nah, si UP kemudian akan mengaktifkan gen targetnya yang diregulasi oleh ligan atas tadi. Jadi, tapipsinya sekarang dimulai. Nah, gen-gennya tadi yang di... itu adalah yang terkait dengan proliferasi dan survival. Ini terkait kalau kanker. Oke. Saya beri satu contoh lagi video. Coba mudah-mudahan nanti akan lebih paham. Oke, kalau lama mungkin tadi itu dulu ya. Oke. Ini sepertinya ada masalah. Dari jalur RAS MAP Kinase tadi ada pertanyaan tidak, teman-teman? Dari video tadi. Kalau enggak, ini lagi berputar ya. Supaya lebih memantapkan... Oke. ada pertanyaan. Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 downstream signal ke alpha yang di bawahnya, seperti pada aktifasi of adenylsiklase itu mengaktifasikan PKA, sedangkan untuk PLC-beta itu dia mengaktifkan PKC, dimana ada yang terasa buat kalsium. Oke oke ya bagus, makasih. Ya satu yang miss tadi disini, GPCR tadi reseptornya ini, si Javanico, 7 tahun ini adalah reseptor, tergantung protein G, protein G-nya terdiri dari 3 sekunit, alpha beta dari gamma, seperti itu. Saya koneksi disitu. Ya ini pengantan GPCR, nah sekarang ini adalah, sekarang sudah masuk ke sistem imunnya, jadi tadi masih pengantan umum ya, jadi sekarang baru mulai masuk ke sistem imunnya. Tapi dengan yang setelah saya paparkan tadi dengan melihat ini, kalian adek-adek, teman-teman akan lebih mudah. Coba lihat. Kita lihat, ada namanya trinoxing kinase reseptor, tadi kita dipunyai RTK, jadi ada suatu ligan, kemudian ada namanya apa ini, dimerisasi dan autofosporilasi, ya nggak? Nah ini. Jadi gambarnya sudah dibuat mudah seperti ini, kalau ada ligan nempel, maka terjadi dimerisasi, kemudian ada autoposporilasi, kemudian posporilasi ini pengantut ke bawahnya, yang tak lain tadi ada ada RAS, kemudian RAS, kemudian RAS, kemudian ada MAPKINASE, dan kebawahnya. Ini adalah kalau diterusin kayak tadi ini. Nah itu. Nah untuk yang nuklear hormon ini, contohnya adalah estrogen, jadi estrogen itu dia tidak punya reseptor yang diimplantasi, tapi dia langsung masuk ke inti. Ya sorry, langsung masuk ke sitosol, karena dia bersifat hipofilik, jadi langsung menembus transmembran, kemudian meningkatkan reseptornya, dan kemudian baru mengaktifkan gen targetnya di inti sel. Kemudian lihat Javanico, GPCR. Nah, GPCR di sini dibuat sangat mudah, jadi ada protein, ada reseptor, 7 transmembran, kemudian lihat, ini ada, lihat, ini kan protein G-nya kan ya, ada alpha, beta, gamma. Nah itu. Jadi ini adalah protein G-nya. Nah, kalau dia adalah nanti apa, protein G-nya tadi, dia mengaktifkan namanya adenilisi klase, maka dihasilkan namanya CAMP. Nah, kita lihat nih, CAMP dibuat, CAMP meningkat. Nah, karena aktifasi dari G protein tadi adalah mengaktifkan adenilisi klase, adenilisi klase itu mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, gitu ceritanya. Nah, nanti CAMP lah yang nanti mengaktifkan namanya PKA. Nah, ini CAMP mengaktifkan PKA. Nah, ini dibuat, ini buah gambarnya sangat sederhana, cuma penjelasannya tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi, ketika adik-adik teman-teman melihat gambar ini, maka akan, sekarang sudah paham. Ya, ini tambahannya ada notch. Notch ini beda, ya. Kalau notch itu dia liganya berasal dari sel yang lain. Jadi, ada dua sel ini, maka gambarnya ada dua. Ada dua sel yang akan saling berhimpitan, kemudian saling mengaktifkan, ya. Sehingga nanti ada pemotongan. Jadi, ada pemotongan bagian yang terpotong ini nanti yang berikatan dengan bagian ininya, ya. Sekuens, gen targetnya. Nah, itu. Itu adalah yang notch signaling. Oke, ini adalah kategori utama persinyalan reseptor pada sistem imun. Ya, berikutnya kita mulai masuk ke bahasan reseptor pada limfosit atau APC. Kita lihat di sini ada beberapa reseptor yang terekspresi pada limfosit. contohnya ada BCR, atau namanya adalah B-sel reseptor. Kemudian ada TCR, T-sel reseptor. Kemudian ada FC-Epsilon-R1. Nah, ini adalah, tahu reseptor untuk apa ini? Oh, ini jelas. Ini pada sel B. Ini pada si sel T. Nah, FC-Epsilon-R1 ini reseptor untuk siapa? Dan siapa yang punya sel apa yang punya FCR1? Kemudian ada FC-Gamma-R2B, kemudian ada PD-1. Ya, kira-kira siapa? Selnya dan reseptor untuk siapa? Liganya ini. Yuk, silahkan. Ada ide untuk yang FC-Epsilon-R1, FC-Gamma-R2B? Ya, teman-teman tahu nggak? Ada namanya FAB dan FC. Itu kira-kira dipunyai siapa? Fagosid bukan, dong. Bukan. FAB dan FC. Itu dipunyai oleh molekul apa? Antibody, oke ya. Antibody kan bentuknya Y gini ya. Ya, ini Y. FAB2, kemudian ada FC. Nah, jadi kalau saya gambar, lihat kursor saya. Jadi antibody itu, kan dia punya huruf Y itu ya. Nah, Y yang bawahnya itu reseptornya namanya FCR1. Kalau dia adalah, ingat, kalau E berarti Epsilon. Nah, kalau Epsilon berarti IgE. Oke ya. Kalau ini lihat, FC, Gamma, R2B. Berarti Gamma berarti IgE apa? IgE. IgE, oke. Ya, jadi jenisnya FC itu adalah mengenali antibodi. Mengenali bagian antibodi yang bagian bawah huruf Y-nya itu. Tergantung mau alpha, beta, sorry, delta, kemudian alpha, epsilon, gamma, atau delta. Nah, ini adalah reseptor. Ini adalah jenisnya. Ada 1, 2, B, dan sebagainya. Tapi ini adalah FC, reseptor untuk FC. Seperti itu. Nah, saya kembali ke tadi. Saya sebutnya tadi, namanya adalah kompleks BCR atau kompleks TCR. Mengapa? Karena BCR ini, dia tidak sendirian. Dia pasti ditemani oleh teman-temannya. Nah, itu ada Ig beta, Ig alpha, kemudian ada TCR, ada CD3, ada CD3, dan kemudian ada tau. Nah, itu. Jadi, kompleks inilah yang nanti bekerja sama untuk dia mengenali, tapi untuk persinyalan dibantu oleh CD3 untuk TCR. Seperti itu. Sama ya. Jadi, untuk FCR gamma pun dia ada molekul-molekul aksesorisnya. Ada di tiap selnya seperti itu. Nah, untuk si sel yang punya, tadi ada 2 pertanyaan. Ini reseptor untuk siapa? Reseptor untuk antibodi. Siapa yang punya? Nah, ini biasanya adalah makrofag atau monosate. Jadi, molekul-molekul pada imun ada bawaan, dia punya reseptor FCER ini. Atau sel NK pun punya. Oke, sekarang saya yakin teman-teman sudah tahu ya TCR, reseptor sel T. Sekarang kita lihat strukturnya. Kita lihat, bayangkan ini adalah membrannya si sel T. Oke ya. Si sel T, dia punya PCR. Nah, PCR itu ternyata dia punya, namanya adalah terbentuk dari 2. Jadi, ada homodimer ini. Yang mana, rantai pertama disebut sebagai alpha. Kemudian rantai bukunya disebut sebagai beta. Nah, itu ada alpha chain dan beta chain. Nah, ini ujung N, ini ujung C-nya. Ini ujung N, ujung N-C-nya seperti itu. Jadi, inilah bentuk dari PCR. Nah, oke ya. Kalau lihat di buku, cuma garis 2. Nah, karena kita lebih lihat detilnya sampai ke lakukannya. Jadi, di sini dia ada namanya V. Ya, kalau V ini berarti alpha. Kemudian untuk yang beta, maka V beta. Nah, kita lihat di sini, kalau di gambar diagram ribonnya, pitanya. Jadi, yang warna ungu, ini adalah si alfanya. Kemudian yang hijau ini adalah si betanya. Nah, ini ribonnya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata, PCR itu kan mengenali peptida, kan ya. PCR tadi mengenali peptida. Kita lihat bagaimana view-nya jika dia berkaitan dengan peptida. Jadi, bayangkan ini PCR yang dimiliki oleh si limfosit. Kemudian kita lihat, ada MHC. Jadi, MHC itu dipunyai oleh si APC, kan ya. Antikinbositing cell, dia punya MHC. Kalau ini contohnya adalah MHC-1. Maka, ini terjadi interaksinya. Jadi, ada PCR, kemudian ada MHC. Nah, tengah-tengahnya kan peptida. Nah, peptida ini posisinya di sini. Jadi, peptida yang disajikan oleh si MHC ini, yang dikenali oleh si PCR. Seperti itu. Ya, saya yakin adik-adik sudah paham. Ini adalah gambaran detilnya. Strukturnya di ruang itu seperti ini, kalau mereka berikatan. Ya, ada pertanyaan tentang ikatan antara PCR, MHC-2 atau MHC-1 dengan peptida. Silahkan ada pertanyaan. Termasuk strukturnya. Mau tanya, Pak? Ya. Kalau untuk yang V-alpha sama beta, itu apakah selalu bersama? Apakah mereka bisa bekerja sendiri, itu berikatan dengan P-3 sama MHC? Enggak. PCR ini harus penuh. Jadi, harus ada alpha dan betanya. Kalau tidak, defect. Tidak berfungsi. Ada kecacatan. Ya, oke. Menarik ini ya. Limposit kita, yang umum ditemukan, itu adalah yang mengadung TCR-nya, itu adalah alpha dan beta. Ini sekitar 90%. Berarti ada namanya 10% sisanya, itu adalah TCR-nya, tidak memakai alpha dan beta, tapi namanya TCR-gamma-delta. Makanya, pernah dengarkan ya, teman-teman, ada namanya limfosit T-gamma-delta. Nah, karena TCR-nya bukan pakai alpha-beta, tapi gamma-delta. Nah, limfosit yang mengandung gamma-delta tadi, dia terunan limfosit, tetapi fungsinya keinit. Karena gamma-delta tadi, kespesifikannya lebih rendah dibandingkan dengan alpha-beta. Ya, ini mengapa mereka dinamakan deposit T-gamma-delta? Karena penyusunya itu bukan alpha-beta, tapi gamma-delta. Ya, kalau ada googling T-cell gamma-delta itu muncul banyak sekali ya. Ya, saya lanjutkan berikutnya tentang TCR kompleks. Nah, saya bilang tadi ada TCR, ada alpha-beta. Kemudian, saya bilang tadi ditemani. Nah, ini namanya adalah CD3. Nah, CD3, dia penyusunya ada epsilon-gamma, epsilon-delta, dan tau di sini ya. Nah, ini penting untuk pensinyalan. Jadi, ketika sudah TCR mengenali peptida yang terdekat MHC, untuk bisa menuliskan sinyal ke aktifasi bawahnya, misalnya limfosit mau diaktifkan, dia butuh molekul-molekul ini, CD3 dan tau ini ya. Nah, kemudian ada namanya motif. Pernah dengar namanya motif? Jadi, motif itu adalah bagian dari protein yang dia khas ya, susu, pelutan asam aminonya. Nah, CD3 ini, CD3 dan tau ini, dia punya namanya hitam. Jadi, immunoreseptor protein-based activation motif. Nah, ini umum ditemui pada banyak reseptor, pada protein tart membran ya. Nah, untuk TCR kompleks ini, di pada molekulasi D3 dan tau ini, dia punya hitam. Oke, saya lanjut. Berikutnya sekarang, ini, bagaimana celah tadi terbentuk dalam mereka berikatan. Ini yang terlibat pada aktivasi sel T. Coba, bayangkan, bisa membayangkan nggak, ini ada dua gambar, dua sel. Bisa dibayangkan? Ini ada suatu kayak adu gitu. Ini sel APC, eh sorry, ini suatu liposid, kemudian ini ada APC. Nah, mereka berikatan lewat ikatan-ikatan molekul ini. Bisa dibayangkan sekarang? Oke ya, oke ya. Yang sering kalian temui, pasti, mana coba? Yang sering kalian lihat, itu ikatan apa dan apa? Yang sangat terkenal dari gambar ini, mana dan mana? TCR. TCR, oke. Jadi, ini ada liposid, dia punya TCR. Oke ya, TCR. Kemudian satu lagi, pasangannya berarti apa? APC kan ya? Ya. APC punya apa kalau dalam hal ini? MHC. MHC, oke. MHC. Kemudian, nah inilah peptiden disajikan oleh MHC. Oke ya, jadi MHC disajikan oleh, sorry, peptida ditempelkan kepada MHC, nah, walaulah TCR ini bisa mengenali. Nah, ini adalah satu, satu pasangan. Ternyata, ini adalah untuk pengenalan antigen TCR ini. Jadi, ini adalah liposid, TCR ini berpelan pada recognition antigen. Sedangkan yang lainnya, itu untuk yang pensinyalan, itu mereka butuh protein pembantu, yaitu ada untuk sel T CD4, dia namanya melukis CD4. Jadi, lihat tuh. CD4 disini, dia butuhkan untuk pensinyalan, bukan untuk mengenali antigen. Antigen diserahkan pada TCR, tapi untuk pengenalan, untuk penguatan sinyal, dia butuh CD4. Nah, ini. Kemudian, selain CD4, dia tadi butuh namanya CD3. Oke ya, CD3 ini banyak ya. Yang semuanya ini terlibat sama untuk signal transaction. kemudian CD3, ada yang tahu tadi saya katakan tadi. Nah, CD3 dan tahu tadi dia punya hitam. Oke ya, motif tadi. Kemudian, ada lagi yang lain, ada namanya molekul CD28. Ini dipunyai juga oleh si Seltene. CD28, ini untuk aktifator ya. Kemudian, yang lainnya, ada CTLA4. CTLA4 itu adalah molekul inhibitor. Kemudian, ada lagi PD1, program dead one cell. program dead protein. Dia juga punya suatu protein di sini. Bedanya, kalau PD1, CTLA4, itu adalah molekul inhibitor. Sedangkan CD3, itu namanya aktifator. Mengapa motifnya beda? Nah, hitam, satu lagi adalah hitam. Kalau ini aktifator, ini inhibitory. Seperti itu. Jadi, motifnya dibedakan. Kemudian, terkait dengan adesi, ada eleva 1, ini punya CD4. Eleva 1, nanti pasangan adalah icam 1. Nah, untuk yang CD28, dia bisa molekul B71, B72. Kemudian, CTL4 juga sama, bisa B72. Nah, kalau PD1, dia pasangannya adalah PDL1, PDL2. Jadi, ligang di sini. Ya, mereka berikatan, kalau eleva 1, pasangannya adalah icam 1. Ya, sisakan untuk tanyaan. saya harap jelas ya, karena ini mudah. Ini nanti ke belakang-belakang kita akan coba bahas satu persatu. Tapi, yang penting sekarang teman-teman tahu. Oke, kita bahas lagi di sini. T-cell molekul fungsinya, ligang diekspresikan pada mana saja. Tadi saya belah dia, tadi kan ada liposid ya, jadi dia, saya ulang lagi nih, dia punya namanya CD3. Oke ya. Kemudian, dia punya tau tadi. Nah, tau nggak tadi apa yang warna ini? Coba, masnya tanya. Apa jawabannya? Motifnya apa tadi namanya? Hitam. Hitam. Oke, bagus. Kemudian ada CD4, CD8. Dia lihat perannya pada transisi sinyal. Oke ya. Kemudian ada CD28, dia perannya sebagai kostimulator. Nah, untuk kebalikannya ya, ada molekul tadi yang lain yaitu ada CTL4 dan PD1. Dia justru ke arah inhibisi. Satu lagi adalah ADC yaitu LFA1. Oke ya. Ini penjelasan lain dari gambar tadi. Jadi intinya sama, ini adalah molekul-molekul pada si CLT dan fungsinya. Kemudian ligangnya apa saja, jelas ya, kalau si tadi ada MHC-2. Kemudian ada MHC-1. Kemudian ada B7-1, B7-2, itu adalah untuk yang CD28. Kemudian untuk PD1, dia adalah PDL1. LFA1 adalah hijang 1. Nah, senyawa-molekul ini utamanya terdapat pada APC. Oke ya. APC dia punya MHC-2. Kemudian APC punya molekul kostimulator B7-B1. kemudian ada PDL1, hijang 1. Nah, untuk semua sel yang bernukleatid atau berinti, dia ternyata punya MHC kelas 2. Tapi untuk yang kelas 1, untuk kelas 2 dia hanya dipunyai utamanya oleh APC. Ya, saya kira terlalu udah familiar dengan ini. Coba sekarang ke sini. Ya, sekarang lihat gambar ini, sekarang udah ada bayangan belum? Yang atas itu apa? Sel apa? APC oke. Yang bawah si sel T. Jadi, tadi ya, si peptidanya oleh MHC kemudian dikompleks oleh TCR dan CD3 kompleks. Nah, kalau dia MHC-2 maka CD4, kalau MHC-1 maka CD8. Ini buat adesinya ada si sel T punya level 1, si APC punya ICAM-1. Kemudian si T-cell punya CTL4, dia pasangannya ada B7-1, B7-2. Mudah. Oke ya. Saya harap ikatan-ingatan ini pasangannya bisa dimengerti. Oke, saya lanjut. Sekarang, skematik view of structure CD4 dan CD8 preseptor. Saya tanya, sel MH, dia punya CD4 atau CD8? CD4. 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 ya, bagus. Kalau citotoxic? CD8. CD8. Oke ya. Jadi, ini adalah gambar untuk dua sel ini. Kita lihat. Kita lihat. Yang atas itu berarti sel apa, yang bawah sel apa? Ini kan satu sel nih. Kalau budurit yang atas, ini yang bawah. Atas apa sel apa? Bawah sel apa? Sebab? Yang atas sel T ya, dok. Yang bawah APC. Oke, bagus ya. Karena penandanya lihat, si sel T dia punya TCR. Oke ya. Alfa-beta TCR. APC dia punya MHC2. Nah, dalam hal ini berarti dia ini adalah suatu T helper ya. Karena dia volkulnya adalah CD4 disini. yang berikatan untuk pengaktifan ini sinyal ya. Sama berikutnya si sel T. Dia punya CD3 tadi, CD3. Ini ada hitam diulang lagi. Kemudian ada si MHC2. Berikatan disini ada A3-nya disini. Ya. Sekarang gambar ini jadi lebih mudah ya. Ya. Sekarang gambar ini sudah bisa dicerna. Karena sudah kita ulang-ulang tadi ya. Ya. oke berikutnya sekarang masuk ke kejadiannya setelah mereka berikatan. Nah itu. Ya ini sudah mulai agak kompleks ya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Pelan-pelan kita baca bersama-sama. Ini adalah kejadian awal pospulilasi tirosin pada aktifasi sel T. Nah. Ketika ada APC me- ekspresikan MHC. MHC yang dimana ini tertempeli oleh si teptida. Oke ya. Di sini. Kemudian ada namanya di sini adalah T-cell. T-cell ini dia punya TCR. TCR ini ditemani oleh CD3 dan tau. Yang dia memiliki namanya hitam motif. Jadi ikuti. Nah. Di bagian CD4 ini ada namanya LCK. Oke ya. Jadi ada protein namanya LCK. Jadi gini ceritanya. TCR kompleks ini ya. TCR kompleks itu kompleks semua ini teman-teman juga. Dan koreseptor. Koreseptornya ini adalah CD4 atau CD8. Cluster di membran lipid raf. Jadi mereka mengelompok bi-antigen recognition. Mengenali antigen. Nah setelah mereka ini berdikatan LCK ini ya. LCK memfosforilasi tirosin pada hitam. Nah ini. Jadi ada motif hitam di sini banyak tirosinnya difosforilasi oleh LCK. Berikutnya apa yang terjadi? ZAP70 bind bind to fosforilasi dan fosforilasi adaptor protein termasuk LAT. Kita lihat. Si LCK memfosforilasi daerah hitam pada CD3 atau si tau tadi. Nah berikutnya yang sudah terfosforilasi ini dia akan mengikat namanya ZAP70. Nah ZAP70 nanti yang nanti akan memfosforilasi si LAT. Nah berikutnya apa yang terjadi? Setelah LAT-nya tadi aktif ini ya di LAT ini ya sekarang adik-adik sekarang sudah sangat paham. Kita lihat ada apa di sini? Lupa baca ada apa di sana? Dua molekul coba yang sudah diulang-ulang tadi di awal apa dan apa? GRBSOS. Oke. Ya ternyata si LAT ini dia akan mengaktif akan merekrut namanya GRB2 dan SOS. Nah tadi kita udah nyambung sekarang GRB2 dan SOS itu kan suatu adaptor yang nanti mengaktifkan RAS. Nah ini RAS muncul dan nah RAS tadi bawahnya mengaktifkan lapkinase nyambung belum? RAS kemudian ada RAF. nah RAS mengaktifkan lapkinase nah bawahnya sama activation of RAS lapkinase nah jadi mengapa saya tahu tadi di awal karena ketika udah bahasan sini semua udah paham saya yakin. Ya enggak? Ya karena ketika udah sampai bawah ini semua sama jadi kalau mau diterusin ini ya GRB2 SOS kemudian mengaktifkan RAS harus mengaktifkan lapkinase lapkinase tadi ada RAF kemudian ada RAF kemudian ada MAC kemudian ada MAC bawahnya ada UP nah UP-nya nanti ada JUSPON kemudian ada EP1 nah ini seperti itu oke ya ada pertanyaan enggak untuk yang bagian early population event pada aktivasi CLT jadi ini yang terjadi setelah ketika ada apigen pada MHC yang terikat pada PCR pada reseptor CLT kejadian bawahnya seperti ini ya silahkan ada pertanyaan sambungannya ketemu ya signaling yang saya terpaporkan di awal tadi dengan atasnya kalau ini tadi kan saya overview umum kalau yang ini sudah spesifik pada sel-sel imun tapi bawahnya sama kalau sudah masuk GLB2 SOS tadi bawahnya sama Pak mau izin tanya untuk yang ini GRB2 SOS untuk kejadian sebelumnya berarti ini dari APC T-Cell ke bawah-bawahnya ini kejadian sebelum GRB berikatan dengan SOS dan lain-lain itu ya Pak iya jadi yang kita tahu misalnya teman-teman belajar di monologi awal kan taunya APC berikatan dengan TCR kemudian mungkin setelah berikatan sudah selesai hari ini kita belajar bagaimana setelah mereka berikatan jadi nanti ada LCK mempopulasi bagian hitam hitam merekrut ZAP 70 mempopulasi LAT LAT nanti yang merekrut GRB2 dan SOS berikutnya RAS dan MAP Kinase seperti itu ya Nabila jelas jelas Pak oke oke ya silahkan yang lain ada pertanyaan dok Puntan mau memastikan pemahaman aja jadi CD4 sama CD8 itu baru ekspresi LCK kalau ada ikatan antara TCR sama ketidak sama MHC baru terjadi yang CD4 CD8 gimana jadi kan itu di gambar CD4 CD8 itu ekspresi LCK baru fosforilasi hitam gitu oke ini artinya sebenarnya bukan fosforilasi dia akan sebenarnya LCK itu udah ada disini LCK udah ada jadi sudah ada dia tinggal kalau dia udah berikatan maka dia akan bekerja on gitu baru aktif nah LCK itu kerjaannya mempulasi bagian hitam fosforilasi hitam hitam punya hitam semua tau atau CD3 ini kemudian bawahnya ZAP 70 baru LAT kemudian sama makinasi makasih dok oke oke ya udah mulai ada titik terang ya saya yakin tadi teman-teman pasti di awal kebingungan ya karena mungkin baru atau belum pernah tapi karena udah mulai ditemunya kalau udah mulai nyambung ke imunologi karena bahasan ini bagian bawah ini biasanya emang jarang diungkap taunya yaudah mereka berikatan selesai tapi pun sama di buku ini pun dia gak jelasin lebih detil tau-tau ras mapkinasa patuh apa yang ada di bawahnya jelasin gitu oke selanjutkan sekarang kalau lihat gambar ini saya action teman-teman udah bisa paham tanpa saya jelaskan coba saya tanya saya coba minta volunteer si Mbak yang nanya terakhir bukan Mbak Nabila Siti apa tadi ya coba jelasin gambar ini ras mapkinasa pathway in cell activation coba ini persis seperti yang video tadi cuma atasnya beda karena kita lagi belajar imunologi gitu coba bantu dicoba dulu ya dok ya coba aja dari sini ini 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 berikutnya apa coba oke jadi di yang merah yang dua itu kan di cell resector oke oke habis itu habis itu kompleks di cell resector habis itu ada ada CD 3 sama yang kuning itu CD 4 atau CD 8 terus ada tau tau oke jadi ketika berikatan antara di cell resector sama web tidak sama MHC D4 atau CD 8 terus LCK aktif memposforilasi hitam kemudian hitam yang terposforilasi itu berikatan sama Z70 oke oke yang berikatan lagi dengan eh PLC gamma 1 oh ini LAT itu oh iya LAT LAT baru berikatan sama GRB2 sama SOS oke nah berikutnya nih namanya nyambungnya tadi aktifasi yang RAS dengan GDP jadi RAS dengan GTP oke bagus berikutnya ke sini terus RAS yang dengan GTP itu dia aktifasi RAF kemudian ke MAC 1 kemudian aktifasi RK 1 dan 2 baru ke transkripsi faktor transkripsi oke bagus ya ya sebekan ya ya bagus jadi ini jadi sekarang sudah sangat bisa menjelaskan ya bagaimana proses RAS PAP kinase pada T-cell activation Tadi sudah saya paparkan bagian bawah baru kemudian yang atas ternyata bagiannya seperti ini ya itu nah tadi yang saya jelaskan tadi ini tadi ZAP 70 akan memporulasi bagian motif tertentu pada LAT nah ini sebenarnya ada 2 jalur nah jalur yang RAS satu lagi yang sini yang PLC tapi tidak digambar tapi mungkin nanti di bawah akan dijelaskan kita skip dulu ya ya berikutnya ini jalur-jalur yang lain tadi yang saya contohkan tadi itu adalah yang RAS map kinase oke nah yang gambarnya ini map kinase atau sub kinase kita lihat kita ulas ya RAS GTP mengartikan ERP ERP berarti akan mengartikan ERP postulasi ERP nah ERP tadi akan menempel pada daerah di apa di bagian apa DNA yang itu namanya menghasilkan namanya FOS tadi ada FOS sama Jun kan ya nah FOS ini FOS gen di Tarkisi ketemu FOS kemudian ada lagi yang lain itu ini namanya RAK RAK itu temennya RAS apa satu brother lah jadi mereka sibling gitu nah RAK GTP bedanya kalau RAS GTP mengartikan RAK kan tadi ingat Makinasa ada tiga apa-apa dan apa ERP P28 ERP P28 satu lagi CNK CNK nah ternyata CNK itu atasnya atau aktifnya itu adalah RAK RAK GTP mengaktifkan CNK nah CNK itu kemudian namanya memfosporilasi Jun nah Jun sama FOS yang sudah berikatan FOS yang dihasilkan dari ERP ini FOS Jun ingat ya tadi FOS Jun itu adalah suatu autotraklipsi nah tentu akan FOS Jun tadi akan berikatan pada daerah AP1 nah ternyata AP1 tadi FOS Jun IL2 nah IL2 gen ini kalau sudah ketepela sama ini terjadilah transkripsi menjadi mRNA IL2 berlalu kemudian translasi menjadi IL2 sitokin IL2 sitokin tahu fungsinya sebagai apa sangat-sangat terkenal IL2 dalam aktifasi CRT apa perannya coba mediator inflamasi bukan IL2 coba ini activation jadi ketika ada sel T naif tadi ya sel T naif yang belum teraktifkan ketemu sama APC APC bisa saya dititik oke ya kan berarti habis itu kan jadi namanya aktifasi aktifasi tadi ujung-ujungnya adalah transkripsi IL2 mengapa coba lihat dari semua jalur ini makinase enfat sebagainya apa beta larinya ke IL2 nah IL2 ini penting sekali untuk namanya adalah sitokin proliferasi ingat ingat gak ada suatu sel kemudian dia mengeluarkan IL2 nah IL2 itu namanya lipatnya adalah autocrine pernah denger jadi IL2 yang dilepaskan oleh sel T ini menempel pada reseptornya yang dia juga pada sel yang sama nah IL2 tadi itu untuk memicu proliferasi sel T yang spesifik sama antigen tadi makanya terjadi makanya ada namanya pernah denger gak namanya ekspansi klonal pernah denger mungkin pernah denger nah ekspansi klonal itu itu terjadi karena ulah IL2 nah jadi IL2 yang dikeluarkan tadi bersifat autocrine jadi dia akan menempel pada reseptor IL2 yang dia sebenarnya ada di di ini di sitokin di sel T ini nah itu memang membuat dia proliferasi dalam jumlah yang sangat cepat dalam pangkat 10 pangkat 12 atau pangkat 9 ya karena IL2 tadi ya sangat berperan oke ini adalah satu jalur yang mengaktifkan IL2 yang teman-teman udah tau ada jalur mapkinase yang melalui RAS RF dan sebagainya ternyata ada jalur lain yaitu ada jalur namanya ENVAT dan KNF KPABI masih masih kuat gak ini oke ya ini dua jalur yang penting juga maka saya saya jelaskan oke pelan-pelan ya oke butuh minum dulu saya seperti ini oke sekarang gini oke ya lihat pernah denger gak ada PKC tadi pernah denger gak tadi kayaknya emasnya pernah pernah nyebut PKC ya gak ya di GPCR tadi kan nyebut PKC tapi kan tadi PKC-nya selesai ya nah PKC ke bawahnya gambarnya ini mas lihat PKC ini akan mengaktifkan ini lihat nih ada jalur namanya adalah NFKPABI ya NFKPABI ini kalau dia terikat IKB I itu ada inhibitor dia disebut sebagai inaktif pegang satu oke ya jadi kalau NFKPABI berikatan dengan si IKB dia tidak aktif oke ya kemudian kemudian PKC datang dia memfosforilasi si IKB nah IKB yang terfosforilasi ini dia akan hancur dan ini akan bebas nah NFKPABI itu suatu komplek ya jadi dua subunit ini nah ini yang bebas dari IKB disebut sebagai aktif nah berulang NFKPABI yang aktif tadi sama dia akan masuk ke inti sel kemudian akan meregulasi rekrepsi IL2 sampai sini paham jelas oke ya ini mudah ini lebih reaktif mudah jadi intinya ada bentuk inaktif dan aktif inaktif itu jika terikat sama IKB tapi kalau IKB sudah difosforilasi NFKPABI dia bebas aktif kemudian masuk ke inti sel seperti itu oke berikutnya ada namanya NFK nah NFK ini terkait lebih banyak pada obat-obat imunosupresan ya kalau kalian tahu jadi ada ciclosporin atau apa dia jalur NFK kita lihat NFK pada sitoplastik ini dia tadinya terikat pospat oke ya terus kemudian oleh kompleks kalmodulin dengan kalsium ini dia dihilangkan fosfatnya nih di fosforilasi of sitoplasmic NFK nah ketika NFK yang sudah hilang fosfatnya sama dia bisa masuk ke inti sel kemudian mengatur transkripsi dari IL-2 seperti itu ya mudah ini tiga jalur yang bekerja sama untuk meregulasi IL-2 karena IL-2 itu sangat penting ketika tahap awal aktifasi CLT berikutnya lagi yang lain yaitu adalah ke kalian tahu ada namanya TNF TNF itu adalah suatu sitokin juga ini adalah jalur signaling-nya biasanya TNF ini juga larinya ke apoptosis tapi kalau kalian tahu jalur bawahnya ini sudah lebih mudah oke kita pelan-pelan TNF oke ya TNF ini yang kotak-kotak wajah ini namanya TNF reseptornya yang panjang ini TNF oke ya TNF-R R itu reseptor oke kemudian TNF yang sudah nepel kemudian akan mengikat namanya protein adaptor trat nah tratnya akan akan direkrut ke TNF reseptor kemudian trat tadi itu akan berikutnya akan berikutnya direkrut namanya traf ya ada traf rib FADD sama nah kompleks TNF R kemudian ada trat kemudian ada traf berikutnya sama ke map kinase nah kalau ada map kinase ya tadi ras kemudian dari map kinase bisa ke JNK nah kalau namanya adalah se-JNK nah JNK tadi yang mengaktikan FOSJUN ya si FOSnya sudah tersedia FOSnya disiapkan kemudian baru FOSJUN tadi yang EP1 kompleks disebut sebagai kompleks aktif EP1 kemudian mengatur ke gen transkripsi misalnya adalah produksi inflamasi mediator atau protein survival ini jalur yang pertama kemudian ada TNF tadi juga sama ada yang mengatur ke bagian NF kapabi jadi sama kompleks yang ini dia akan menghancurkan si IKB kita lihat IKB jika dia terforforilasi maka dia akan lepas dari NF kapabi nah NF kapabi yang lepas ini disebut sebagai aktif sama masuk ke inti sel memproduksi sel mediator ini atau TNF juga terlibat pada persen apoptosis ini apoptosis yang jalur ekstrinsik ya yang tidak melibatkan mitokondria sehingga nanti dia akan mengaktifkan kas-pase efektornya dan apoptosis jadi TNF itu terlibat pada dua jalur ini makkinase NF kapabi atau ke apoptosis ya ini pensinyalan pada TNF yang mudah-mudahan jelas sekarang itu baru sel T ya sekarang ke sel B sel B beda lagi soalnya ya ini jam berapa Mas jam berapa sekarang 16.44 Pak masih ada waktu ya semoga kalian tidak makhluk ya ya tadi yang udah kita bahas tadi itu TCR sekarang kita masuk ke BCR mereka berbeda kalau TCR tadi dia ekspresikan pada limfosit T nah limfosit B dia mengingasikan namanya komplek reseptor limfosit B selera struktur sangat berbeda kalau tadi TCR dia punya alpha dan beta masih inget nggak ada supunit alpha dan beta homodimer nah kalau BCR ternyata reseptor BCR itu berupa seperti IG berupa seperti antibody kita lihat BCR ini ternyata strukturnya nih lihat mempunyai reseptor IGM tapi IGM-nya itu terikat membran nah itu jadi mudah saja sel B itu sebenarnya reseptornya molekul imunoglobulin gitu cuma bedanya dia terikat membran kita lihat tuh dia nancep di membran tidak lepas sebagai molekul sekret nah itu nah jadi ini ada suatu reseptor sel B kemudian dia berupa IGM ini nah sekarang kita lihat molekulnya sama ya di bagian atas itu ada namanya FAB nah itu dia adalah FAB disini tapi dia tidak punya FC-nya udah nempel langsung ke membran disini kemudian sama dia juga punya kompleks nah kompleksnya disini adalah IG IG beta dan IG alpha sama ya dia punya hitam juga seperti itu oke ya ya pelan-pelan ini penitip pertama yang berikutnya nah ini sekarang udah masuk ke signaling-nya saya break 2 menit untuk minum boleh ya saya melihat gambar ini silahkan oke saya kembali sekarang sekarang tadi ingat ini adalah si sel B sel B dia punya BCR BCR-nya ternyata berupa IG terikat membran membran bound IG jadi adalah suatu immunoglobulin jadi sebenarnya immunoglobulin cuma dia terikat membran nah ini ciri khas dari BCR kompleksnya dia adalah tidak sendiri ya tapi ini ya cross-linking jadi ada 2 reseptor mengikat multifalan artigen ini ciri khas pada aktifasi sel B seperti itu jadi ada multifalan artigen dikenali oleh tidak hanya 1 reseptor tapi dalam ini kata-kata 2 nah ini kemudian tadi ada molekul pendampingnya ada IG alfa dan IG beta oke motifnya sama dia juga punya ada hitam di IG alfa dan IG beta tadi paham ya nah sekarang ke bawahnya kalau yang pada TCR tadi siapa yang mempospulasi awal-awal tadi LCK masih ingat ya kalau ini beda ya kalau di BCR dia udah banyak ini sebenarnya ada banyak itu ya ada SRC family kinase jadi contohnya ada LIN FIG BLK itu adalah molekul-molekul tadi tapi intinya sama intinya molekul tadi itu akan menfosporilasi ini bagian hitam pada ini pada IG alfa IG beta berikutnya yang udah terfosporilasi tadi akan merekrut SIG ya molekul SCK kalau tadi di TCR mungkin ZAP tadi itu ya nah SIG tadi berikutnya kalau kita lihat lagi kesini kalian menemukan gak yang udah sangat familiar tadi apa dan apa apa GRB lagi GRB dan SOS nah kalau udah ketemu disini bawahnya sama saja gitu jadi kalau udah paham satu mau dia mau dimanapun bawahnya sama kalau lihat sini misalnya dari SIG tadi dia akan memfosporilasi saya gak tau ya namanya apa ini kompleks PLC kemudian dari sini akan memfosporilasi ini ya kompleks yang protein ini RAS ini kayaknya yang dia diaktifkan oleh ROS dan GRB2 nanti sama ini RAS akan terikat GTP mengaktifkan RAK RAK GTP atau RAS GTP mengaktifkan F atau JNK nah JNK tadi sama ya bawahnya berarti FOSJUN atau EP1 oke itu jalur yang RAS kemudian jalur yang PLC nah ini ini belum saya jelaskan dari SIG tadi dia akan mengaktifkan PLC oke ya ini kompleks PLC PLC ini kepanjangannya adalah pospolipase C oke ya PLC itu adalah pospolipase C nah PLC itu mengubah kalian tahu nggak gambar 3 itu ini tahu nggak apa ini ada 3 bulat kemudian ada ekor itu namanya adalah PIP2 PIP2 itu adalah substrat untuk PLC nah PLC akan mengubah PIP2 menjadi ini IP3 dan DAG dihasil di serol oke ya PLC akan mengubah PIP2 menjadi IP3 atau idositol 3 pospat ini IP3 dan dihasil di serol atau DAG nah dua ini disebut sebagai second messenger nah untuk IP3 dia akan meningkatkan kalsium sitosolik nah kalau DAG dia mengaktifkan PKC nah tadi PKC mengaktifkan NFK PAB gambar sebelumnya udah saya bahas nah kalau kalsium ini banyak yang diatur contohnya adalah si Enfat masih ingat nggak tadi coba kalsium nih kalsium ya kan kalsium akan mengaktifkan berikat dengan kalmodulin kemudian ikatan ini akan mendefosforelasi ya defosforelasi Enfat nah Enfat berikutnya ke yang dua juga seperti itu nah disini sama ya digambar disini langsung PLC langsung ke kalsium nah ternyata ada Enfat disini seperti itu jadi semua itu terintegrasi ya saling terhubung seperti itu jadi yang tadi maksudnya jelasin ada PKC PKC tadi kan kalau digambar sini udah jelasin lihat PKC disini tuh ini ya PKC larinya ke Enak Apabi kalsium ke Enfat nah ini kan jalur bawahnya kita nggak tahu atasnya ternyata atasnya dari sini gitu oke ya kalsium dari PLC DAG nah ternyata dari sini oke nah sekarang aktifasi sel B itu juga dibantu juga oleh namanya komplement kalian masih tahu ya ada namanya komplement yang dia ada C3D C5A konvertase dan segala macam itu banyak sekali nah ini muncul ada namanya C3D nah C3D itu dia membantu pengikatan aktifasi sel B jadi kita lihat ini adalah sel B mengenali mengenali antigen kan ini ada antigennya dari bakteri ini ya nah di bakteri ini ternyata juga ditempeli oleh C3D nah C3D punya reseptor namanya CR2 komplement reseptor ini nah dia jadi membantu untuk pengaktifan aktifasi sel B yang dibantu oleh si komplement jadi karena pengaruh CR2 ini sama ya nanti ketika terbentuk kompleks kompleks ini berikutnya nanti SRC akan mengaktifkan hitam pada ini kemudian merekutsik nah CR2 itu membantu sinyal nanti akhirnya sama adalah B-cell activation nah sekarang masuk ke inhibitory kalau yang tadi yang jelaskan saya adalah jalur aktifasi sekarang ke jalur penghabatannya kalau penghabatannya inhibitory utamanya dia bukan hitam tapi itim ya jadi motifnya di poskulasi itu bukan hitam tapi itim jadi reseptor inhibitory tadi masih ketika apa dan apa yang awal-awal banget ada dua sel kemudian ada keringkatannya contoh inhibitory reseptor apa CTLA dok dan bener bener CTLA4 dan PD1 nah dia punya itim ya jadi nanti SRC akan mempulasi tapi bagian itimnya intinya disini justru efek akhirnya itu adalah difosporilasi substat akhirnya adalah menginibisi signaling jadi kebalikannya efeknya kalau yang ini difosporilasi jadinya adalah pensinyalannya itu akan dihambat oke selesai ya untuk BCR sekarang masuk ke sitokin signaling yaitu melibatkan jackstat pukul berapa sekarang mas 5 menit lagi jam 5 jam 5 sore oke berarti insya Allah ini cukup ya 5 menit ya oke semoga masih kuat kita jalur yang ketiga tadi BCR sudah BCR sudah sekarang ke signaling dari sitokin jadi sitokin ini bisa dikelompokkan reseptornya menjadi sitokin tipe 1 terutama pada terlibat pada hemopoietin ini kemudian reseptor sitokin tipe 2 kemudian ada reseptor TNF tadi saya jelaskan ya kemudian ada reseptor family IL-1 reseptor family IL-17 dan terakhir adalah GPCR oke ya nah sekarang kita lihat satu persatu nah untuk yang yang memiliki reseptor tipe 1 itu adalah ligan untuk IL-2 13 4 15 semuanya ini dia punya reseptor sitokin tipe 1 kemudian yang di interferon gamma IL-10 interferon bagian macam dia tipe 2 kemudian untuk yang TNF ini liganya adalah TNF alpha pas 3 dan sebagainya kemudian untuk IL-1 IL-18 dia reseptornya adalah IL-1 reseptor family untuk IL-17 dia adalah IL-17 reseptor family jadi reseptornya itu beda-beda ya jadi yang bentuknya ini dan ini kemudian untuk yang TNF dia 3 seperti ini kemudian IL-1 dia single untuk yang IL-17 dia dimer nah untuk khusus chemokine chemokine ini contohnya adalah misalnya chemokine CXC berapa gitu nah reseptornya berupa GPCR tadi GPCR udah saya ceritakan ya dia adalah 7 tas membran kemudian tekan protein G nah aktifasinya sama seperti yang tadi ini adalah reseptornya nah ini kemudian ada subunitnya jadi kalau yang tadi ya rata-rata dia punya namanya common gamma chain family jadi untuk IL-2 ya ini IL-15 seperti ini jadi ini sebenarnya umum dimiliki oleh registrator tadi ini penyusunnya beda-beda ya penyusunnya macam-macam tadi saya bilang nah berikutnya sekarang ke signaling-nya JAKSTAT namanya ya kita lihat reseptornya tadi kan ada dua seperti ini misalnya nah sitokin nempel pada reseptornya nah berikutnya ada molekul namanya JAK nah ini JAK ini akan direkrut setelah fosforilasi jadi setelah sitokin nempel pada reseptornya kemudian ada dimerisasi ada namanya fosforilasi dimediasi JAK nah JAK ini memfosforilasi nah berikutnya setelah ini JAKnya memfosforilasi bagian ini itu akan direkrut berikutnya STAT STAT akan nempel ke reseptor nah JAK kemudian sorry STAT kemudian bentuk dimer nah STAT yang sudah terfosforilasi bentuk dimer kemudian masuk ke inti sel inti sel nanti akan mengatur ke transkripsi gen-gen yang diatur oleh si sitokin ini kalian lihat videonya ya selamat menikmati dia lagi loading kemudian cukup 2 menit lagi loading kelihatan tapi selesai ya ya tunggu bentar ini lagi loading udah capek juga komputernya let's go tadi tadi sepertinya set saya ada kebalik-balik ya ini saya tata ulang lagi sebelum saya set oke kita mulai one of the newest therapeutic approaches to managing RA as well as other inflammatory and autoimmune diseases involves inhibiting members of the jack family of intracellular tyrosine kinase this protein family includes jack 1 jack 2 jack 3 and tyrosine kinase 2 also known as tick 2 various jack enzymes selectively associate with the intracellular domains of cytokine receptors ligand binding brings two jacks into close proximity allowing for transphosphorylation and jack activation the activation of jack pairs subsequently leads to recruitment and phosphorylation of a specific set of signal transducers and activators of transcription or stats a family of transcription factors that remain in the cytoplasm until they are activated phosporylated stats dimerize and translocate into the cell nucleus where they regulate the transcription of a wide range of stat dependent genes although there is a significant amount of functional overlap the jack family members specific ligand receptor interactions selectively activate distinct of the jack family and subsets of stat proteins some of these signaling pathways contribute to the pathogenesis of RA for example binding of the pro-inflamm yeah cytokine interferon gamma diatikan ke cytokine tipe 2 cytokine interferon gamma to its receptor activates jack 1 and jack 2 which in turn leads to the phosphorylation of stat 1 stat 1 di translocate to the nucleus to interferon gamma target gene promoters and stimulate the transcription of several genes involved in for example macrophage activation TNF alpha ketika nempel pada reseptor akan mengaktifkan jack stat stat dimer yang masuk inti sel akan mengaktifkan gen-gen yang terkait dengan aktivasi macrophage IL-6 di IL-6 IL-6 kemudian terkait penyakit reumatoid atletis jadi terjadi inflamasi hebat di sana itu karena salah satunya TNF gitu untuk reseptor IL-6 dia tipe satu reseptornya dimers translocate to the nucleus and stimulate the transcription of several genes involved in acute phase reactions or immunologic and hematopoietic responses to infection and tissue injury uncontrolled and persistent IL-6 signaling however contributes to local inflammatory environments in the joints systemic inflammation and auto antibody production because JAK pathways are centrally involved in the pathophysiology of RA targeted inhibition of certain members of this kinase family with small molecules affords an avenue to suppress the downstream effects of key pro-inflammatory cytokines thereby mitigating their pathologic effects yeah oke sekian ada pertanyaan gak belum saya tutup ya sekuliah hari ini selesai ya jadi ada banyak tadi kita belajar overview kemudian TCR BCR kemudian jahat pada cytokine nanti slide-nya saya ubah kayaknya tadi kebalik-balik tapi setidaknya kalian sudah dapat ilmu baru ya gimana Sarah siapa tadi ada komentar Farah pusing atau gimana semua komponennya ada namanya masing-masing jadi memang jadi banyak uang ya ya memang tadi saya bilang di awal banyak hal kecil tapi bisa kita ingat kayak rough tadi bisa kita ingat nanti saya share PowerPoint-nya nanti di print kemudian di ulang-ulang lihat video rekamannya saya bisa cepat hafal ya oke semangat terus ya ya oke saya tutup saya mohon off jika ada kesalahan sampai jumpa lagi pekan depan ya ya gitu ya terima kasih silahkan bisa di live saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan pusing ya mas japan nego jepang mingung jepang jepang jepang